Intro Bicara tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Akrab dipanggil Kusdur memang tak ada habisnya Selalu banyak cerita menarik tentang Presiden Republik Indonesia keempat ini yang meninggal di akhir Desember tahun 2009 Kusdur dari silsila keluarganya memang bukan orang sembarangan, ia bisa dikatakan darah birunya NU Ayahnya, Wahid Hashim mantan Menteri Agama di era Soekarno Dua kakeknya baik dari pihak ibu maupun dari ayahnya, adalah ulama besar yang sangat dihormati kalangan Nahliin Kakek Kusdur dari garis ayahnya tak lain adalah Kiai Haji Hashim Ashari Ulama besar, pendiri Nahdatul Ulama, sementara kakek dari garis ibu Kiai Haji Bisri Shansuri juga Kiai besar yang dihormati warga NU Nah, artikel ini tak akan mengulas soal Gusdur, tapi hendak sedikit mengulik jejak kisah kakek Gusdur Kiai Haji Hashim Ashari, pendiri NU, dalam buku, Biografi Gusdur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid Yang ditulis Greg Barton Dikisahkan setelah berguru ke ulama besar baik di tanah air dan di tanah suci Mekah, Hashim Ashari kemudian coba ingin mendirikan pesantren Ia pun kembali ke Jombang, kampung halamannya Di sana, ia merintis pendirian sebuah pesantren Desa Tebuirang Jadi pilihan Hashim Ashari sebagai lokasi pesantren yang akan didirikannya Tentu saja, banyak yang kaget ketika Hashim memilih desa Tebuirang Teman-temannya coba menasehati Kiai Hashim agar jangan mendirikan pesantren di Tebuirang Alasannya memang masuk akal, desa Tebuirang ketika itu Dikenal sebagai desa hitam Desa yang jadi tempat atau saran para preman dan pelacuran Tapi Kiai Hashim tetap memilih Tebuirang Alasan Kiai Hashim kenapa pilih Tebuirang Karena katanya pesantren itu harus punya peran dalam mengubah masyarakat yang ada di sekitarnya Baginya ini tantangan untuk mengubah Tebuirang yang saran preman dan pelacuran menjadi desa penuh kebajikan Pilihan Kiai Hashim tidak salah Kini pesantren Tebuirang menjadi salah satu pesantren besar Pesantren terkemuka di tanah air Desa Tebuirang pun tak lagi dipandang miring Sebagai saran preman dan pelacuran Tapi telah berubah jadi desanya para santri Pesantren terkemuka di tanah air Kini pesantren terkemuka di tanah air Terima kasih ot pennang